Nah, umumnya dokter akan memberikan antibiotik, antiradang, dan sebagainya. Tapi, sifat atau cara kerja konsep kimia sintetik ini yang menyebabkan tersupresinya sistem imun. Imunnya menjadi turun. Misalnya begini, radang tenggorok dikasih yang namanya antibiotik. Misalnya amoksisilin atau eritromisin. Kadang-kadang dikasih obat radang namanya dexamethasone. Atau dikasih obat batuk pileknya. Nah, prinsip daripada antibiotik membunuh kumai. Ya, kumunnya mati memang betul sih bisa sembuh gitu ya. Tapi akan berdampak imun sistemnya nggak bekerja. Dikasih lagi golongan steroid tadi, golongan dexamethasone, prednisone yang menyebabkan anti-implamasi. Radangnya hilang. Hilang sih radangnya. Tetapi menyebabkan supresi sistem imun. Imunnya didiem ini, diem ini, diem. Jadi sama aja memandulkan fungsi imun. Tambah lagi dengan obat batuk, batuknya diredakan, terus riaknya diredakan. Nah, berarti kan sama saja yang memandulkan fungsi imun. Maka itu orang-orang yang sering radang, mengkonsumsi obat, sering banget mengkonsumsi obat-obat anti-radang. Itu menyebabkan imunnya tidak terlatih. Jadi langkah pertama, tolong jangan dibiasakan dengan obat anti-radang dulu. Karena itu bersifat imunosupresan. Terus kemudian berilah tanaman obat yang bersifatkan meningkatkan imun terlebih dahulu. Sebelum kita mensubstitusi dengan pengobatan herba. Salah satunya mungkin meniran, habat usaudah. Terus kemudian ketika sudah ok. Terus kemudian ketika sudah ok.